Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester 1 Kelas 3 Sekolah dasar atau matrasa ibtidakia Beserta kunci jawabannya Yakni pada tema 2 Menyayangi tumbuhan dan hewan Tentunya Apabila video ini bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan loncengnya ya Bagi kalian yang belum Dan bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Boleh di grup WA kelas atau di grup pelajar lainnya Agar video ini semakin bermanfaat Baik kita mulai dari soal nomor 1 Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar 1. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia Contohnya adalah tumbuhan jahe dan kunyit yang banyak dimanfaatkan manusia Untuk bahan A, pakaian B, obat-obatan C, bangunan D, pewarna alami Jawaban yang benar adalah Ya, obat-obatan Berikut soal nomor 2 Tumbuhan di bawah ini yang dimanfaatkan manusia karena menghasilkan bahan makanan adalah A, rotan B, jati C, cemara D, padi Jawaban yang benar adalah Ya, padi merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan Berikutnya soal nomor 3 Kita lihat jawabannya adalah oksigen Yang mana pertanyaannya adalah tumbuhan bermanfaat untuk sistem pernafasan manusia Karena tumbuhan mampu menghasilkan oksigen Berikut soal nomor 4 Pak Rahmat menebang pohon jati untuk dijadikan tiang di rumahnya Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai A, bahan hiasan B, latihan menebang C, bahan bangunan Dan D, tempat berteduh Jawaban yang benar adalah Ya, bahan bangunan Berikutnya soal nomor 5 Mahoni, randu, dan bambu adalah contoh tumbuhan yang banyak dimanfaatkan A, batangnya B, buahnya C, daunnya D, akarnya Jawaban yang benar adalah Ya, batangnya Berikut soal nomor 6 Berikut ini yang tidak termasuk manfaat ayam bagi kehidupan manusia adalah A, taginya bisa digunakan sebagai lauk pauk B, telurnya bisa digunakan untuk membuat kue C, bulu-bulunya bisa dibuat sebagai bahan bangunan Dan D, suaranya di pagi hari bisa membangunkan warga dari tidur Jawaban yang benar adalah Ya, bulu-bulunya bisa dibuat sebagai bahan bangunan Baik berikutnya soal nomor 7 Penulisan lambang bilangan bentuk perkalian yang tepat dari gambar di atas adalah A, 2 x 5 sama dengan 10 A, 2 x 5 sama dengan 10 C, 5 x 5 sama dengan 10 D, 5 x 5 sama dengan 10 Jawaban yang benar adalah Ya, 2 x 5 sama dengan 10 Berikut soal nomor 8 Penulisan lambang bilangan bentuk perkalian yang tepat dari gambar di atas adalah A, 4 x 3 sama dengan 12 A, 4 x 3 sama dengan 12 B, 3 x 4 sama dengan 12 C, 4 x 3 sama dengan 15 Dan D, 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12 Jawaban yang benar adalah Ya, 3 x 3 x 4 sama dengan 12 Berikutnya soal nomor 9 Penulisan lambang bilangan bentuk perkalian yang tepat dari gambar di atas adalah A, 3 x 3 sama dengan 6 B, 3 ditambah 3 sama dengan 6 C, 3 x 3 sama dengan 9 Dan D, 4 x 3 sama dengan 12 Jawaban yang benar adalah Ya, 3 x 3 sama dengan 9 Berikut soal nomor 10 Penulisan lambang bilangan bentuk perkalian yang tepat dari gambar di atas adalah A, 5 x 5 sama dengan 25 B, 5 x 4 sama dengan 20 C, 4 x 5 sama dengan 25 Dan D, 4 x 5 sama dengan 20 Jawaban yang benar adalah Ya, 4 x 5 sama dengan 20 Berikutnya soal nomor 11 Kita wajib menghormati orang yang A, lebih kaya B, lebih tua C, lebih cantik Dan D, lebih ganteng Jawaban yang benar adalah Ya, orang yang lebih tua harus kita hormati Kemudian soal nomor 12 Hutan bakau dapat bermanfaat bagi lingkungan Seperti mencegah A, banjir B, tsunami C, pengikisan pantai Dan D, badai Jawaban yang benar adalah Ya, pengikisan pantai Berikut soal nomor 13 Hutan bakau terletak di A, atas gunung B, tengah danau C, pinggir pantai Dan D, tengah laut Jawaban yang benar adalah Ya, bahwa Hutan bakau terletak di pinggir pantai Berikut soal nomor 14 Kelestarian hutan bakau akan terpelihara jika A, manusia memancing di sekitarnya B, manusia mau merawat dan menjaganya C, hutan bakau bisa diperjual belikan D, banyak yang menanamnya di sawah Jawaban yang benar adalah Ya, manusia mau merawat dan menjaganya Berikut soal nomor 15 Bunyi sila kelima Pancasila adalah A, persatuan Indonesia B, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dan C, ketuhanan yang maha isa Dan D, kemanusiaan yang adil dan beradab Jawaban yang benar adalah Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Berikutnya kita ke soal nomor 16 Menjalankan hak dan kewajiban harus dilakukan secara A, seimbang B, utamakan hak C, cepat D, terkesa-kesa Jawaban yang benar adalah Ya, seimbang Berikutnya soal nomor 17 Orang tua akan merasa bahagia jika disayangi oleh anak-anaknya Karena hal tersebut merupakan A, hak anak B, hak orang tua C, kewajiban orang tua D, kewajiban anak Jawaban yang benar adalah Ya, hak orang tua Berikutnya soal nomor 18 Melaksanakan kewajiban di rumah harus disertai dengan sikap A, tanggung jawab B, terpaksa C, minta imbalan D, malu Jawaban yang benar adalah Ya, harus dengan tanggung jawab 19. kamu tahu alamat rumahku? Bayu, aku kemarin bertanya pada Rudy Kata tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah A, siapa B, dimana C, bagaimana D, dimana Jawaban yang benar adalah Ya, bagaimana kamu tahu alamat rumahku? Bayu menjawab Aku kemarin bertanya pada Rudy Berikut soal nomor 20 Lina Kamu datang ke desaku? Lina menjawab Kemungkinan liburan ini aku akan datang lin Kata tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah A, kapan B, siapa C, bagaimana D, dimana Jawaban yang benar adalah Ya, kapan Berikut soal nomor 1 Jawaban singkat Kapas banyak dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuatan Ya, pembuatan pakaian atau kain 2, bunga mawar dan bunga anggrek banyak dimanfaatkan manusia sebagai Ya, sebagai tanaman hias 3, hubungan antara manusia dan tumbuhan adalah saling Membutuhkan Berikutnya soal nomor 4 Pohon jati banyak dimanfaatkan manusia sebagai bahan bangunan Karena memiliki batang yang Ya, batang yang kuat Kemudian soal nomor 5 Danu meminta maaf kepada Rudy karena berbuat salah Hal yang dilakukan danu tersebut bisa membuat pertemanan mereka menjadi Ya, menjadi kembali akrab Berikutnya soal nomor 6 Rini bersedih karena bukunya hilang Dina pun mendoakan Rini agar bukunya segera Ya, segera ditemukan Berikut soal nomor 7 Berdoa harus disertai keyakinan didengar oleh Tuhan Karena Tuhan merupakan zat yang maha Ya, yang maha mendengar Berikutnya soal nomor 8 425 tambah 376 sama dengan Ya, kita tukar Menjadi 376 ditambah 425 Berikutnya soal nomor 9 750 ditambah 680 Jika ditukar Adalah Ya, 680 ditambah 750 Kemudian soal nomor 10 Rina mengumpulkan 215 biji-bijian Dan Alia mengumpulkan 243 biji-bijian Jumlah biji-bijian yang digumpulkan Rina dan Alia adalah Ya, 215 ditambah 243 Sama dengan 458 Demikian tadi latihan soal Pada kesempatan ini Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya Tentunya Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Bagi kalian yang belum ya Dan juga bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya Sampai ketemu di latihan soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!